Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Ahmad95 Hari ini ya, kita akan menginstalasi Power DHD, Power Mobil Power Monoblock Oke, sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke, disini kita akan menginstalasi pemasangan ini Pemasangan Power ini untuk di rumah maupun di mobil Ini bagian belakangnya, disini ada tulisannya Power Jadi ini adalah bagian Stromnya Strom untuk menghidupkan amplifier ini ya Disini ada Ground, Remote, dan B Plus Dan disini saya menggunakan Stromnya ya Ini Stromnya menggunakan 12V Jadi saya memakai adapter ini Untuk menghidupkan ini di rumah Dan ini ada kabelnya Kabelnya ada yang putih Sama ada yang hitam Jadi putih ini plus dari adapter ini Dan yang hitam ini min dari adapternya Jadi yang min ini Kabel ini Kita pasangkan di ground amplifier ini Oke, lanjut kita akan pasang Oke guys Jadi kalau pemasangan power mobil ini ya Gunakanlah kabelnya Kabel yang agak besar Kalau kalian untuk mobil Karena ini membutuhkan Strom yang besar Dan untuk agar normal ya Agar normal powernya Dan bertenaga tentunya Oke, ini sudah terpasang ya Untuk min atau plusnya Atau ground Ke B plusnya Nah, seperti ini rangkaiannya Nah, di tengah ini ada remote Jadi kegunaan remote ini ya Kalau untuk di mobil Kalian sambungin aja Langsung ke Kalau di tip mobil itu Biasanya ada Di belakangnya itu tulisannya Antena control Atau MP3 control MP3 control Biasanya ada disitu ya Kalau misalnya gak ada Kalian cari Yang sama ada tulisannya Remote ini Atau kalau misalnya Gak ada juga Langsung aja kalian Ke asisten mobilnya Atau stop Atau kontak dari Mobilnya ya Oke, kita kencengin Disini Udah kayak gini Kalau udah kayak gini Kalau untuk di rumah Ini adalah saklar Kalau untuk di rumah Kita tinggal pakai saklar Kayak gini Jadi kaki yang ini Masuk ke remote Sama yang satunya Masuk ke B plus nya Atau plus dari Ampliper nya Tinggal kalian gini Maka hidup Nantinya Tapi kalau untuk yang lebih Simpelnya Saya akan langsung Bisa juga nih Ini kasih kabel Langsung pasangkan ke B plus nya Maka dia Saat adaptor nya Dihidupkan Maka akan langsung Hidup juga Oke, biar lebih cepat Langsung kita pasang aja Oke Nah, kurang lebih Seperti ini Pemasangannya Oke guys Jelas ya Oke, kita cobain Hidupin Kita colokin adaptor ini Ke Mistrik langsung Oke, bakal nyala Power nya Nah, ini dia guys Power nya Udah nyala Jadi, kita tinggal Pemasangan ke Speaker nya Nah, disini Ada tulisannya Rear speaker Sama prone speaker Power ini Empat channel ya Jadi Rear speaker ini Adalah Untuk speaker Pokal Atau Kalau di mobil Biasanya Untuk speaker Pintu Pintu Di pinggirnya Itu ya Untuk pokal Sama itu Sama twitter Dan Prone speaker ini Untuk Subwoofer nya Untuk bass Ada Disini sudah ditulis Ada min Ada plus Ada min Ada plus Sama disini Kaki min Sama plus Juga di rear speaker Jadi Rear speaker ini Untuk pokal Speaker pokal Dan Prone speaker ini Adalah Untuk subwoofer nya Atau Speaker bass nya Oke Kita langsung Pasang aja ya Disini saya menggunakan Ini dia Speaker Speaker rumah Jadi yang kecil ini Untuk Pokal nya Dan yang besar Ini untuk Subwoofer nya Oke Lanjut Kita pasang Untuk Prone speaker nya Atau speaker Pokal Nah oke guys Ini kita sudah selesai Pemasangan Untuk Rear speaker nya Atau Speaker pokal nya Kurang lebih Seperti ini Orang lainnya Tinggal kita pasang Subwoofer Jadi Nah ini dia guys Rahasianya Ini kan ada Kaki Min sama plus Ini bisa untuk Dua Sebuah subwoofer Tapi Disini kan ada tulisan Bread Jadi Bread ini adalah Kaki Disini Kaki min yang terakhir ini Sambungin langsung Ke Kaki terakhir Dari plus Ini Sebelahnya Ini tujuannya Agar Kalau misalnya Memakai satu Subwoofer Mending Kita pakai Bread ini ya Karena Kalau Langsung di Bread ini Tenaga nya Sangat besar Dan Power nya Untuk Speakernya Power nya Mantap ya Untuk Bass yang Menggelagar Jadi Langsung aja Disini Min yang ini Sambungin langsung Ke Min Sebelah Yang ini Oke Langsung aja Kita pasang Pemasang nya Kurang lebih Seperti ini Pemasang nya Dari Sini Loncak Langsung Kesini Ini untuk Mode Bread Agar Tenaga Subwoofer nya Sangat Agar Besar Speaker nya Suaranya Yang Diasa Oke Lanjut Kita Cek Langsung Kita Cek sound Kedepan Nah Ini dia Sebagian Depannya Nah Disini Ada In Colokin Disini Aja Ini Untuk Peron Oke Sudah hidup Ya Oke Sini Dimuh Duk 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati